Tas Plastik Milik Tok Tas Plastik Milik Tok Ditulis oleh Imtisheha Diilustrasi oleh Pisei Chan Chan Pisei Dibacakan oleh Dian Arta Dinaratu Hari yang cerah untuk bersepeda Kata Tok sambil melempar sebuah tas plastik Apa yang kau lakukan Tok? Kamu tidak boleh melempar tas plastik ke jalan Teriak Sofi saudarinya Kenapa tidak boleh? Tanya Tok begitu Sofi menyusulnya Karena tas plastik itu bisa menjadi masalah besar Kemudian Sofi dan Tok mendengar suara Seperti ada yang menggerutu Mereka berhenti dan menengok ke belakang Namun mereka hanya melihat tas plastik itu menggelimbing Dengar Tok ketika hujan turun Tas plastik itu bisa hanyat ke sungai Lalu tas itu akan membuka mulutnya yang lebar Dan melahap semua ikan Mengerikan sekali Sofi Apa lagi yang akan terjadi? Tanya Tok Setelah melahap semua ikan Tas plastik itu akan menjadi makin besar Kata Sofi Ia akan meloncat keluar dari air Dan terbang berkeliling untuk mencari lebih banyak makanan Tubuhnya yang makin besar Bisa saja membuatnya mampu menelan pohon Dan suara tawa jahatnya akan berkemuru Kemudian akan makin banyak tas plastik berdatangan Mereka akan memakan ikan Mencabut pebohonan Dan menghancurkan ladang-ladang yang indah Tanah akan terdiam dan bersedih Kata Sofi Lalu Sofi menambahkan Jika sudah tidak ada makanan yang tersisa Mereka akan mendatangi kita Tok memejamkan matanya Apakah kita bisa melarikan diri? Tanya dia Sofi mengangkat bahu Semoga saja bisa Kata dia Aku tidak mau dilahap oleh tas plastik Kata Tok Karena itulah Kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan Tok Ayo kita ambil tas itu sebelum menyebabkan masalah Ketika Tok dan Sofi sampai di rumah Mereka melihat lebih banyak tas plastik di tanah Sofi Kalau kita memungut semua tas plastik yang kita lihat Mereka tidak akan pernah bisa tumbuh Kamu benar Ayo kita lakukan bersama untuk menyelamatkan dunia Terima kasih Terima kasih.